Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi dalam Summary Daily Bible Study. Dan pelajaran kali ini berjudul, Bapak Memberikan Pengetahuan Akan Kehendaknya. Kita mulai dengan meringkaskan tiga kutipan pertama kita di Review and Herald, May 6, tahun 1875, paragraf 1, 2, 3. Di paragraf 1 kesimpulannya adalah, ada particular scene yang dibandingkan dengan hari sabat. Dan di paragraf kedua, kesimpulannya adalah, melanggar hari sabat, ganjarannya adalah korban, dan korban ini adalah bukti bahwa hukum tidak berubah. Dan pengetahuan Akan Kehendak Bapak diberikan sangat jelas dan pasti, sehingga tidak perlu sama sekali kabur akan pengetahuan Akan Kehendak Bapak. Dan pengetahuan Akan Kehendak Bapak diungkapkan melalui a special precepts, yaitu hukum dalam bentuk prinsip, atau hukum yang diuraikan dalam bentuk prinsip. Contohnya hukumnya berkata, jangan berzina. Bentuk prinsip yang diuraikan adalah, jangan jadikan milik kamu sesuatu yang milik orang lain. Atau hukumnya berkata, ingat dan kuduskan hari sabat. Tetapi prinsip yang diuraikan adalah, kita harus mengerti arti hari sabat. Jadi hukum itu cuma ada sepuluh, tetapi bentuk prinsip yang diuraikan itu lebih panjang dari sepuluh hukum. Nah jadi, kalau saya melanggar sepuluh hukum, saya diberikan a special precepts, yang menjelaskan tanpa keraguan Akan Kehendak Bapak. Jadi urutannya kita harus mengerti ada pelanggaran, lalu diberikan precepts untuk mengerti. Jadi, perdanyaannya, kenapa orang Israel melanggar hukum? Jawabannya adalah karena mereka tidak mengerti kehendak Bapak. Dan kehendak Bapak yang tidak dimengerti ini akibatnya adalah melanggar. Jadi untuk menurut, harus diuraikanlah kehendak Bapak melalui a special precepts. Nah, mari kita sama-sama reason. Jika fokus dari paragraf 1 dan paragraf 2 adalah hari sabat, artinya jangan heran, paragraf 3 itu juga membicarakan tentang hari sabat. Artinya pasti hari sabat berkoneksi dengan paragraf 3. Sebelumnya, mari kita menjelaskan tentang kehendak Bapak. Ayatnya di John 17.17 dikatakan, Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman. Dan ayat keduanya di 1 Thessalonica 4 ayat 13, kita mendapatkan kata kehendak Bapak di sini. Dan kehendak Bapak itu adalah pengudusan atau sanctification. Nah, bagaimana hubungan hari sabat dengan kehendak Bapak? Kita ke Yaskiel 20 ayat 12. Hari sabat itu adalah tanda Tuhan yang menguduskan umatnya atau sanctify umatnya. Artinya, orang yang melanggar hukum lupa hari sabat. Atau dalam konteks pelajaran kita ini, lupa istri lot. Jadi, precepts yang diberikan ini menjelaskan tugas manusia kepada Tuhan dan kepada sesama. Tugas kepada Tuhan, kita tahu di 4 hukum pertama. Dan tugasnya manusia kepada sesama, kita dapat lihat di 6 hukum berikutnya. Dan kita kalau gabungkan antara 4 dan 6 ini, kita tahu bahwa ini semua tertulis di 2 loh batu. Dan jembatan antara 4 hukum pertama dan 6 hukum berikutnya adalah hari sabat. Di mana hari sabat ini kita tahu ada hubungan kita kepada Tuhan dan kepada sesama di dalam satu ayat. Dan di mana di hari sabat ini, kita worship God hubungan vertikal ke atas dengan Tuhan dan juga ada hubungannya dengan sesama, yaitu horizontal. Di mana kita harus mengunduskan hari sabat itu bersama lingkungan keluarga kita di dalam satu rumah. Apa yang sama seperti 10 hukum yang ada vertikal dan horizontalnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah kayu salib. Dan kita tahu Tuhan Yesus mati karena broken heart. Dan kita tahu bahwa jantung hukum adalah hukum keempat, hukum hari sabat. Jadi, presepsi yang Tuhan berikan ini menjelaskan tentang hari sabat. Di mana kita harus menyembah God. Di mana kuasa God yang menciptakan ini sanggup untuk mengunduskan kita. Dan jangan heran, di Genesis 2 ayat 1-3, hari sabat itu juga disanktify. Artinya, orang yang melanggar hari sabat tidak bisa melihat bahwa hari sabat ini adalah jantung hukum. Dan cara untuk mengerti hari sabat kalau kita baca kutipannya adalah diberikanlah seremonial law. Nah, seremonial law ini artinya untuk supaya orang tidak melanggar 10 hukum. Artinya, apa tidak penting lagi untuk tidak melanggar hukum setelah kayu salib? Karena seremonial law kan dipakukan setelah kayu salib. Jawabannya, ya enggak lah. Nah, jawaban itu benar. Karena kita memang tidak boleh melanggar 10 hukum. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh melanggar 10 hukum ketika seremonial law sudah ditiadakan? Karena kan tadi katanya seremonial law ini untuk menolong orang untuk tidak melanggar. Karena dulu orang Israel melanggar karena tidak ada seremonial law. Jadi kenapa seremonial law disingkirkan lalu mengharapkan tidak melanggar? Nah, pertanyaannya siapa yang bilang bahwa seremonial law itu ditiadakan? Tuhan Yesus. Karena kalau kita masih melakukan seremonial law potong domba yang melambangkan Tuhan Yesus setelah kayu salib, artinya kita menolak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menyingkirkan seremonial law, artinya mereka tidak akan berdosa lagi tanpa seremonial law. Tetapi pertanyaannya kenapa diberikan seremonial law untuk tidak melanggar hukum? Artinya kalau seremonial law diberikan untuk tidak berdosa, lalu Tuhan singkirkan saat dikayu salib, artinya kesimpulannya adalah seremonial law disingkirkan tapi tidak disingkirkan. Kenapa kita pakai kalimat seremonial law disingkirkan? Dalam kalimat sebelumnya kenapa kita pakai kalimat seremonial law disingkirkan? Karena Tuhan Yesus bilang seremonial law tidak dibikin lagi setelah kayu salib. Tetapi kenapa kita pakai kalimat tidak disingkirkan di kalimat sebelumnya tadi? Karena kita harus tetap ambil prinsip bahwa setelah kayu salib tidak boleh melanggar 10 hukum. Dan untuk tidak melanggar 10 hukum, Tuhan memberikan seremonial law. Artinya seremonial law disingkirkan tetapi tidak disingkirkan. Kenapa kita bilang disingkirkan tapi tidak disingkirkan? Artinya, dan kalau disingkirkan artinya itu adalah unsur yang tidak ada. Tetapi kalau tidak disingkirkan artinya ini adalah unsur yang ada. Artinya kalau misalnya kita bilang tidak disingkirkan, Artinya harus ada unsur seremonial law yang harus ada di sebelum kayu salib. Karena kita tidak bisa bilang, oh ini masih ada setelah kayu salib. Tapi kita bilang, oh ini baru muncul. Kalau masih ada, artinya dia sebelum kayu salib unsurnya sudah ada. Lalu kenapa dibilang disingkirkan? Artinya, ini adalah unsur yang ada sebelum kayu salib dan tidak ada setelah kayu salib karena disingkirkan di kayu salib. Jadi ada unsur yang tetap ada setelah kayu salib yang ada di sebelum kayu salib. Dan ada unsur yang tidak ada setelah kayu salib karena disingkirkan di kayu salib. Dan unsur yang masih ada setelah kayu salib yang kita belum tahu itu apa adalah unsurnya menyebabkan orang tidak berdosa. Dan unsur ini juga lah yang ada di sebelum kayu salib. Pertanyaannya sekarang, apa yang setelah kayu salib, unsur yang sudah tidak ada? Unsur ini adalah unsur yang harus ada untuk menghasilkan yang selalu ada di sebelum atau di setelah kayu salib. Lalu kenapa dibilang dia menghasilkan yang selalu ada? Kalau setelah kayu salib penghasilnya sudah tidak ada. Artinya, kalau yang dihasilkan selalu ada, artinya penghasilnya juga selalu ada. Pertanyaannya, kenapa dia dibilang setelah kayu salib sudah tidak ada? Sedangkan dia adalah unsur yang ada untuk menghasilkan yang selalu ada. Artinya, kalau penghasilnya yang selalu ada di sebelum kayu salib disingkirkan di kayu salib, karena penghasilnya itu digantikan kayu salib. Artinya, setelah kayu salib, penghasilnya ini digantikan oleh kayu salib untuk menghasilkan yang selalu ada. Jadi, mari kita gambarkan kesimpulannya di pikiran kita. Di sebelum kayu salib, ada penghasil yang menghasilkan yang selalu ada. Dan saat di kayu salib, penghasil yang menghasilkan selalu ada di sebelum kayu salib ini berhenti di kayu salib dan digantikan oleh kayu salib. Sehingga setelah kayu salib, kayu saliblah yang menghasilkan yang selalu ada. Jadi, dari gambaran yang tadi kita sudah jelaskan, kita sudah mengerti kenapa kita bilang seremonial law itu disingkirkan tapi tidak disingkirkan. Dan kita tahu kan bahwa seremonial law ini kan berhubungan dengan bunuh domba. Artinya, sebelum kayu salib, untuk menghasilkan yang selalu ada, itu orang harus potong domba. Dan setelah kayu salib, tetap ada seremonial lawnya yang tidak ada hubungannya dengan bunuh domba. Tetapi dalam bentuk, Yesus disalibkan tanpa menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Karena Tuhan Yesus cuma mati satu kali. Artinya, lambang kematian Tuhan Yesus tanpa Yesus mati, sebelum kayu salib adalah bunuh domba. Lalu pertanyaannya, apa pengganti domba yang disingkirkan di kayu salib? Kita buka di Matthew 26, ayat 26 dan 27. Tuhan Yesus katakan, makan tubuhku. Artinya tubuh Tuhan ini diremukan. Di mana Tuhan Yesus diremukan tubuhnya? Di kayu salib. Artinya, pengganti domba ini ada koneksi dengan makan. Lalu, Tuhan bilang lagi, ambil cawan ini. Mengucap syukurlah, give thanks. Ini adalah darah dari perjanjian baru. Di mana darah Tuhan Yesus dicurahkan? Di kayu salib. Artinya, pengganti domba ini juga ada koneksi dengan minum. Artinya, saya mengakui kematian Tuhan Yesus yang sudah mati di 31 AD dengan makan dan minum. Artinya, kita juga gak bisa melakukan makan dan minum atau meat and drink tetapi tidak melihat kayu salib. Ini seperti orang farisi. Jadi, apa yang saya lihat di kayu salib? Saya harus melihat gendak Bapak. Dan, gendak Bapak ini ditunjukkan oleh seremonial lo. Yang mengingatkan kita supaya tidak melanggar 10 hukum. Atau, jangan lupa hari sabat, karena hari sabat ini adalah tanda yang sanctify kamu. Dan, hari sabat adalah jantung dari 10 hukum. Dan, 10 hukum ini ada vertikal dan horizontalnya. Sama seperti kayu salib ada vertikal dan horizontalnya. Artinya, kayu salib ini menunjukkan hari sabat, tanda akan gendak Bapak yang ingin meng-santify umatnya. Dari dosa, atau menguduskan umatnya dari dosa. Kalau orang melanggar hari sabat, makanya Tuhan memberikan seremonial lo untuk membuat orang tidak berdosa. Karena orang berdosa itu sudah pasti lupa hari sabat. Atau, lupa the law of Moses. Atau, lupa statutes and judgments. Kapan mereka lupa hari sabatnya? At the appointed time. Atau, waktu yang ditetapkan. Kenapa mereka lupa hari sabatnya? At the appointed time. Karena memang hari sabat ini diberikan at the appointed time. Jadi, appointed time ini penting. Dan kita bisa lihat unsur appointed time ini di mana-mana. Sebelum kayu salib, persembahkan domba at the appointed time. Lalu domba digantikan oleh kayu salib, dan kayu salibnya juga at the appointed time. Dan setelah kayu salib, meet and drink, untuk melihat kayu salib, at the appointed time juga dong, artinya appointed time itu pentingnya bukan main. Artinya kita bisa lihat bahwa ini adalah unsur seremonial lo yang ada terus yang tidak bisa dipakukan di kayu salib. Jadi, kalau kita bilang, oh gak ada meet and drink lagi, itu hanya untuk perjanjian lama. Kita sedang bilang, kita tidak perlu lihat Tuhan Yesus. Kita tidak perlu lihat kayu salib lagi. Kalau kita pakukan itu, bagaimana kita mau menurut 10 hukum? Bagaimana kita mau berhenti berdosa? Sangat mengerikan untuk menolak Tuhan Yesus punya cara untuk selamatkan kita dengan memberikan kita fees untuk melakukan meet and drink, untuk melihat pengorbanannya, kasihnya yang membuat kita bertobat atau kita tidak mau melanggar lagi. Artinya jangan sampai kita melakukan fees, meet and drink, tapi tidak melihat kayu salib. Kita tidak melihat the love of God dalam meet and drink kita. Sehingga meet and drink kita, appointed time kita, fees kita, itu semua sia-sia. Dan itu hanya menjadi rutinitas belaka. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat kayu salib? The love of God saat kita melakukan meet and drink fees at the appointed time? Terima kasih. Tuhan Yesus punya.